selamat datang di channel Galsi Melindra saya akan melanjutkan video sebelumnya jadi untuk di video sebelumnya saya akan kasih tutorial sama kalian cara untuk pasang ROM MIO 12.5 di Redmi 9A meskipun memang ROM nya itu masih versi China guys jadi bagi kalian yang penasaran ya, jadi untuk versi global sama versi Indonesia itu memang belum dirilis guys jadi saya masih pakai yang versi Cina guys foto di Redmi 9A nya ya, tuh kalian bisa lihat ini memang versi MIO 12 G5 jadi pembedanya apa sih antara MIO 12 G5 sama MIO 12 yang biasa di Redmi 9A tapi kalau untuk perbedaan sendiri sepertinya memang tidak begitu terlalu banyak ya guys apalagi kalau ROM ini sebenarnya memang juga bukan ROM global atau ROM Indonesia gitu lah jadi pembedanya sebenarnya saya juga tidak terlalu tahu ya tidak terlalu tahu sebenarnya tapi kalau untuk perbedaannya di animasi seperti yang kalian lihat ini kok kalau misalnya animasi memang agak berubah ya kalau misalnya recent app itu lebih ringan ya tapi bukan berarti semut ya jadi kalau untuk semut itu enggak guys ya tapi sedikit lebih semut aja misalnya kayak di tengah buka-buka aplikasi seperti ini kan ini dia agak semutnya sebenarnya saya ini rekamnya di 60fps tapi nggak tahu kenapa di layar kayaknya nggak dapat 60fps saya nggak usah juga bingung saya pakai Gcam nih guys soalnya saya pakai kostum room guys kalau misalnya saya pakai MIUI mungkin kan kalau ya lebih jadi pakai kamera bawaan tapi ini ini saya jadi kita akan ngecek beberapa fitur yang seharusnya memang ada di MIUI 12 G5 ya di beberapa kebanyakan HP ya seperti yang terbaru ini adalah penambah RAM atau extension RAM ya jadi kalau untuk device yang saya gunakan ini adalah yang versi RAM 2x32 guys jadi memang nggak dapat untuk penambah RAM ya tapi kalau untuk versi yang RAM 3GB itu dapat guys jadi di pengaturan tambahan ini ya di additional setting kalau bahasa Inggris ya soalnya kalau untuk bahasa Indonesia ini belum ada guys untuk room China ya tapi sebenarnya kalian bisa lihat sebenarnya untuk bahasa-bahasa room China ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya di sini ada bahasa China tradisional sama sederhana kemudian di sini ada bahasa Inggris dan di sini nggak tahu bahasa negara apa ini saya juga nggak faham kemudian di sini ada kalau misalnya dibilang bahasa Arab ini juga bukan bahasa Arab Arab Saudi sama ini Emirat Arab ya ini kayaknya bahasa Arab negara mana gitu ya kemudian untuk pembedanya sendiri mungkin kita akan cari guys mungkin di kalau untuk control center nya sendiri dia di sini kan saya aktifkan dulu ya ini misalnya control center yang baru ya tuh misalnya tarik ke sini ini masih kayak gini ya guys ya belum transparan ya eh sayang banget masih belum transparan untuk control center nya jadi eh eh saya juga nggak tahu sih eh perubahannya sebenarnya nggak begitu terlalu banyak untuk di MIO 12 gitu kemudian untuk versi Android juga itu masih versi Android 10 guys tuh misalnya tuh ya tuh masih Android 10 sayang banget ya cuman yang jadi pembeda adalah mungkin di web papernya ini guys jadi web papernya ini udah ada yang baru ya kalian bisa lihat tuh hmm dan saya kira ada supaya paper ternyata nggak ada ini kayak supaya paper library library nah ini web paper barunya seperti ini guys ya tuh eh ini nggak ada pilihan layer tapi nggak tahu hmm ini pilihan white paper kok begini ya guys ya nggak bisa ganti white paper gimana yang cari ganti white papernya bentar loh sabar-sabar guys oh di sini ya guys ya ini white paper barunya ini ya kalian bisa lihat ini kalau ini white paper baru jadi ini white papernya kalau di MIO 12 biasa ini belum ada guys yang ada itu yang ini eh kalau yang ada yang di itu kalau nggak salah yang mana ya kalau misalnya di MIO 12 biasa itu kayaknya sih nggak warna ini nggak ada ya guys ya jadi ini versi Cina guys kalian bisa lihat misalnya pemutar musiknya juga ini bahasa Cina kalian bisa lihat tuh bahasa Cina ya tuh jadi ee memang untuk fitur-fitur itu perubahannya tuh nggak terlalu signifikan dibandingkan sama MIO 12 di versi global sama Indonesia ya cuman kan ee untuk di room ini guys itu yang meningkat adalah performanya guys jadi performanya ini jauh lebih ee smooth dibandingkan sama ee room ee room MIO 12 yang biasa ya yang yang versi global dan masih versi 12 biasa ya kemudian untuk ee google playstore nya juga ini nggak ada guys ya itu untuk google playstore nya nggak ada nah pasti kalian mulai tanya-tanya tapi kenapa ada playstore disini nah ya ya jadi disini ada playstore karena saya pasangkan modul google ya just ya jadi maksudnya pasangkan modul google ya ya itu kalian diwajibkan juga harus pasang magis ya jadi maksudnya disini adalah root ya seperti ini guys nah disini di magis modul kalian bisa lihat tuh light gaps ya jadi kalau misalnya kalian install gaps via google installer jadi maksudnya itu menggunakan aplikasi itu nggak bisa guys itu frost close nanti aplikasinya nggak bahal bisa dibuka untuk playstore nya jadi kalian harus pakai modul seperti ini guys nah untuk ee bahannya kalian bisa download di deskripsi mungkin nanti saya akan taruh untuk modulnya ya jadi kalian misalnya tuh dia cuma bisa pakai graph yang ini guys dan ini harus di flash lewat magis ya nggak bisa lewat TWRP guys gitu guys jadi aplikasi yang akan ada itu paling ya cuman ada playstore kemudian ya udah itu aja sih jadi kalau misalnya kayak youtube ya kan ini kan youtube ya guys ya ini saya download lagi ya jadi ya kalian lihat tuh bisa nge youtube ya pakai room cina ya saya pakai room cina ini bukan nggak bisa dibilang nggak nyesel sih guys kenapa ya saya nggak nyesel pakai room cina ini pertama ya mungkin kan dia untuk animasinya dia lebih semut disini guys kemudian juga nggak terlalu ngelek-ngelek amat gitu ya maksud saya tuh nggak ngelek lancar banget lah intinya gitu guys dibanding sama room room neodoblast di versi Indonesia gitu ya yang lumayan berat cukup lumayan berat gitu ya nah kemudian hmm itu yang dilengah guys ya bagi kalian yang pengen pasang google itu pakai harus install magis terlebih dahulu ya nah untuk magis ini kalian bisa install via TWRP ya guys ya jadi saya ini menggunakan TWRP sih sebenernya ini coba saya matikan dulu untuk Redmi 9A saya saya masukkan ke mode TWRP oke ini udah agak udah lumayan lama kita pencet tombol volume up kemudian power kita tunggu sampai geter baru lepas powernya lumayan lama nih guys nah ini gak bisa lihat TWRP nya guys tuh LR Team ini tulisan China disini tulisan Redmi 9A jadi ini LR TWRP khusus buat Redmi 9A ya tapi saya gak saya lupa ini official apaan official ya jadi saya install magis kemudian install dan segala macam itu lewat sini guys lewat TWRP ya nah ini kan magis disini ada nih misalnya kalian mau root kalian mau root atau mau apa kalian bisa pakai TWRP ini nah ini khusus buat Redmi 9A ya guys ya kalau misalnya kalian mau ganderum ini kan kalian bisa pergi ke wipe advanced wipe ini ada pilihan data intrasourage tapi disini juga gak ada pilihan sistem guys ini mirip-mirip kayak Redmi Note 10 nih guys tuh cuma dia isinya cuma ada DALFIC DALFIC ya DALFIC RCT SEGE kemudian data internal SEGE micro SD sama USB OTG jadi ini sistemnya juga partisi sistemnya juga gak ada disini sama kayak Redmi Note 10 nih guys saya bingung kenapa gak ada partisi sistemnya disini bahkan sender juga gak ada nih guys sender gak ada ya sender gak ada juga saya gak berani wipe ya karena saya kalau untuk kostum pasang kostum room di Redmi 9A ini super ribet guys karena dia mediatek juga ya jadi ini saya cuma oprek-oprek sekedar oprek kayak cuman root gitu kan dan lain-lain gitu ya cuman kayak cuman nge-root aja gitu root pasang modifikasi warnanya gitu kan itu kalau untuk boot animation nya memang kalian bisa lihat disini ini keren guys bahkan Redmi Note 10 saya itu belum ada animasi untuk di MIUI nya seperti ini ya tuh belum ada animasi kayak gini guys kalau di Redmi Note 10 saya padahal semua HP itu udah kayak gini animasi gak tau Redmi Note 10 saya itu sendiri yang belum animasi nya belum kayak gitu dan kemudian untuk booting nya kalian bisa lihat tadi guys cepet banget ya lebih cepet dibandingkan sama MIUI 12 eh MIUI 12 yang versi biasa maksud saya itu yang belum 12.5 guys kalau untuk yang 12.5 di Redmi 9A yang versi Cina ini ini cepet banget booting nya guys dan gak terlalu begitu ngelit guys untuk hub apa room ini kalian bisa lihat lancar banget ya lagu satu lagi saya akan kasih tau sama kalian ya nah jadi ini karena nyerum Cina dia awalnya itu pakai keyboard dari Cina ya jadi misalnya kalian pengen pakai keyboard biasa kalian tinggal download aja google keyboard ya nah ini saya pakai google keyboard untuk kampusnya kalian bisa setting disini ya di pengaturan keyboardnya ini kan saya pilih hanggul sama inggris tapi kalau misalkan kalian pengen tambah bahasa Indonesia juga banyak ada disini belum bahasa Indonesia ya hard writing kalian pilih yang query aja don udah kayak gini nih udah ada bahasa Indonesia nya ya ini Indonesia ya kan nah untuk cara aktifkan keyboardnya itu kalian bisa ke setting kemudian ke additional setting kemudian di language input ini guys nah kemudian saya lupa dimana ntar dulu kemudian di manage keyboard guys manage keyboard nah disini kan ada kalau awalnya ini masih op ya tadi kalian download dulu di playstore ya kalau untuk playstore nya ini kalian tinggal download dulu di apa install install TWRP dulu baru abis itu root magis abis root magis baru kalian install google play nya lewat magis ya jangan lewat TWRP gak bakal bisa nah kalau misalkan pengen install apa tadi keyboard ya ini masih pakai keyboard China nih guys ya ini ya awalnya masih pakai keyboard China kalian tinggal cari disini google keyboard google keyboard baru kalian download di playstore setelah kalian download kan kalian nanti buka aja disini kalian aktifkan nah kalau udah di aktif bikin ini gak langsung keyboardnya tuh biasanya sih gak langsung berubah guys coba saya tes ini masih cina ya pastinya pastinya nah supaya berubah jadi google keyboard kalian pilih di secure keyboard eh bukan gimana ya oh ini current keyboard ini yang paling atas loh nah disini kan ada tulisan google keyboard nah kalian pilih g keyboard artinya google keyboard nah udah nanti otomatis keyboard kalian bakal berubah jadi google ya oke kayaknya sekian dulu untuk video review dari eh ini ada 12 c5 di redmi 9a yang presisi cina nya jadi kalau untuk soal semut ini semut banget guys untuk google playstore bisa diakali menggunakan eh modul ya modul magis tapi kalau misalnya untuk bahasa indonesia nya eh sebenernya bisa diakali juga pakai modul magis cuman saya belum menemukan modul nya guys sebenernya ada sih modul nya nama modul nya itu adalah eh nama modul nya itu adalah patch id ya saya pernah pakai ini di redmi node 8 saya ingin saya atau node ya node 8 nah yang waktu itu kan saya sering pakai room cina juga tuh ya jadi ya seharusnya bisa sih dan gak bakalan borlop kok ya patch id buat semua MIY sih ada itu itu semua bahasanya dia bakal jadi bahasa indonesia tapi gak semua juga guys ada cuman kadang ada beberapa yang gak berubah gitu ya udah kayaknya sekian dulu guys ya bagi kalian yang ingin install room MIY China ini silahkan install untuk tutorialnya ada di pojok kanan atas ya dan pencet aja gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!